Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul kuasa roh kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8 Pencurahan roh kudus pada masa Pentecostal memang merupakan suatu peristiwa yang sangat hebat. Bayangkan para nelayan yang sama sekali tidak menjalani pendidikan formal mendapat kuasa untuk berkhutbah dan menjadi evangelis yang luar biasa sehingga 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. Itulah kuasa hujan awal. Nah bagaimana pula dengan kuasa pada hujan akhir? Buku The Desire of Ages halaman 827 menuliskan bahwa Pencurahan roh kudus pada waktu para rasul adalah merupakan hujan awal dengan hasil yang sungguh mulia. Akan tetapi hujan akhir yang akan diberikan memberikan hasil yang lebih berlimpah. Penulis yang sama juga menulis dalam testimonis 8 halaman 46 Kebanjiran kuasa rohani akan dicurahkan kepada mereka yang telah siap untuk menerimanya. Kemudian lebih lanjut dituliskan dalam testimonis 8 halaman 33 bahwa Apa yang dibuat oleh para rasul demikian juga anggota jemaat sekarang ini harus lakukan. Bukankah kuasa Allah lebih hebat dinyatakan sekarang ini daripada waktu jaman para rasul? Alkitab menggambarkan suatu kuasa yang luar biasa telah dinyatakan pada hujan awal. Apa saja yang mereka buat untuk mendapatkan hujan awal tersebut? Kisah 1 ayat 14 menyebutkan bahwa mereka bertekun dan sehati dalam doa. Namun lebih daripada itu dituliskan dalam buku Acts of the Apostles halaman 3839 bahwa Persiapan untuk mendapatkan hujan awal meliputi mempelajari Alkitab, memohonkan pengampunan dosa kepada Tuhan, mengakui dosa antara sesama rasul, saling mengingatkan firman Tuhan, merasa sedih dan menyesal bahwa mereka telah mengecewakan Yesus pada saat ia berada di dunia ini. Mereka saling memaafkan satu sama lain, mengasihi satu sama lain, bersatu dan melupakan semua perbedaan dan berdoa dengan sepenuh hati dengan ketergantungan kepada Tuhan. Demikian juga dibutuhkan persyaratan yang sama untuk mendapatkan hujan akhir dari roh kudus. Bila seseorang menyadari keterbatasan dirinya dan siap mengosongkan dirinya dengan penuh kerendahan hati, maka Tuhan siap untuk mengisi kekosongan tersebut dengan roh kudusnya. Orang ini akan menjadi alat yang ampuh dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kiranya kita semua siap untuk menjadi berkat dengan adanya kuasa roh kudus dalam kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati.